Hari ini Ketua Yayasan pada pokan Dimas Kanjeng, taat pribadi Marwah Daud Ibrahim diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang oleh taat pribadi. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Bray Manatena, yang langsung dari Surabaya Jawa Timur untuk informasi selengkapnya. Bray, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Marwah Daud hari ini? Robert, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Marwah Daud Ibrahim masih berlangsung dan tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Marwah Daud Ibrahim tiba di Dreskrimum Polda, Jawa Timur tentunya sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng, taat pribadi. Dan tadipun pada pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Barat, pengacara dari Marwah Daud Ibrahim, Isya Yulianto juga datang ke Dreskrimum Polda, Jawa Timur namun memang tidak banyak keterangan yang disampaikan oleh pengacara Marwah Daud tersebut. Dan untuk hari ini memang Robert dijadwalkan ada beberapa saksi yang akan dihadirkan di pemeriksaan dugaan kasus penipuan taat pribadi yakni selain Marwah Daud Ibrahim juga ada suami dari Marwah Daud yaitu Ibrahim Tajul dan juga ada sekitar 10 orang yang disebut sebagai Sultan yang merupakan pengikut dari Dimas Kanjeng, taat pribadi dan juga sebagai pengepul uang mahar untuk Dimas Kanjeng. Namun untuk kehadiran dari selain Marwah Daud Ibrahim kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Polda, Jawa Timur namun keterangan sepintas tadi yang kami dapatkan dari pengacara Marwah Daud Ibrahim menjelaskan bahwa salah satu saksi yakni suami dari Marwah Daud Ibrahim Ibrahim Tajul tidak hadir hari ini karena sakit. Namun kami belum mendapatkan informasi apakah memang Ibrahim Tajul hari datang atau memang tidak. Sementara untuk 10 Sultan lainnya ini tadi kami mendapatkan informasi yang juga tidak resmi dari pihak penyidik yaitu ada 5 Sultan yang datang ke Ditreskrimum Polda, Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan juga namun informasi ini masih perlu dikonfirmasi kepada pihak Polda, Jawa Timur. Sementara Ibrahim Tajul ini juga menjadi salah satu orang yang harus ditanyai karena ia merupakan tangan kanan dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang merupakan orang yang mengumpulkan uang-uang mahar yang selanjutnya akan diserahkan oleh Ibrahim Tajul ini kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan kita masih akan menunggu kira-kira seperti apa materi pemeriksaan dan juga apakah hari ini akan ada tersangka baru dari kasus dugaan penipuan dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Demikian Robert. Baik, terima kasih. Berman Atenaya atas informasinya langsung dari Surabaya, Jawa Timur.